Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat T dan Kina Perkenalkan nama saya Galung Melanda Pramudia Dari Universitas Lampung Jurusan Agronomi dan Hortikultura Sebelumnya kalian pernah tidak mendengar Mengenai taksasiteh Dan bagaimana cara mengerjakan kegiatan ini Jika belum Mari ikut aku dalam membahas Mengenai taksasiteh ini Taksasiteh merupakan Salah satu kegiatan yang bertujuan Untuk memperkirakan jumlah bahan tanam Yang akan diperoleh Pendetaan jumlah stekres Taksasiteh yang diperoleh harus seakurat mungkin Dengan menggunakan sampel yang mewakili Taksasiteh ini dilakukan sekitar 2 minggu Sebelum stekres diambil sebagai bahan pembibitan Kegiatan taksasiteh ini Dapat menunjukkan potensi suatu tanaman Yang akan dikembangkan nantinya Untuk memudahkan pemahaman kita Mengenai taksasiteh ini Mari ikut aku Dalam melakukan kegiatan taksasiteh Di pusat penelitian teh dan kina Tanaman teh yang ada di samping saya ini Merupakan tanaman teh yang bisa dilakukan Dalam proses taksasi teh Nah ini merupakan stekres Yang telah dilakukan taksasi Jadi dalam satu stekres ini Terdapat satu entres Yaitu dari bagian batang sini Sampai batas batang sini Kenapa hanya bagian batas ini Dan kenapa yang batas atas batang ini Tidak terhitung sebagai entres Yang dapat dilakukan sebagai bahan stek Karena untuk batang bagian atas ini Masih terlalu mudah Jadi tidak mungkin untuk dijadikan Sebagai bahan stek Untuk menghitung stekres dalam satu pokok ini Kita dapat menggunakan alat yang bernama hand counter Dengan cara Nanti dipegangnya seperti ini Lalu kita pijit Nah untuk mengembalikannya Kita putar tombol ini Sampai kembali ke angka 0 Selanjutnya kita akan menghitung Dalam satu jumlah pohon ini Ada berapa jumlah stekres yang terdapat Nah setelah dilakukan perhitungan jumlah stekres Terus menggunakan hand counter Diperoleh jumlah stekres yang dapat dijadikan Bahan tanam stek adalah 93 stekres Untuk hasil selanjutnya adalah Mengukur panjang dari stekres sendiri Kenapa pengukuran panjang ini harus dilakukan? Karena untuk memperkirakan berapa jumlah entres Yang akan diperoleh nantinya Sebagai contoh Kita mengukur panjang stekres Yang ini aja Diukur dari pangkal batang hingga ke pucuk daun Untuk panjang batang stekres Yang baru saja kita ukur Memiliki panjang 14,5 Dengan bagian entres yang dapat dijadikan Bahan tanam sebanyak 1 entres Kita sudah melakukan prosedural mengenai Taksasi teh Sebenarnya taksasi teh ini Merupakan salah satu bagian dari kegiatan perbanyakan teh Perbanyakan teh dapat dilakukan melalui 2 cara Yaitu melalui cara vegetatif dan juga generatif Di pusat penelitian teh dan kina sendiri Perbanyakan tanaman teh Lebih banyak dilakukan melalui cara vegetatif Karena dinilai lebih cepat dan efisien Selain itu dapat memenuhi kebutuhan bibit tanaman teh yang banyak Dan juga memiliki sifat keunggulan yang sama dengan induk pohonnya Sedangkan perbanyakan generatif sudah jarang dilakukan Karena perbanyakan generatif sendiri cenderung memerlukan waktu yang cukup lama Selain itu Perbanyakan secara generatif akan menimbulkan varietas genetik yang tinggi Sehingga akan berpotensi menghasilkan hasil produksi yang rendah Sekian kegiatan taksasi teh kita kali ini Mudah bukan? Semoga kegiatan yang telah kita lakukan hari ini dapat bermanfaat Sampai jumpa di lain hari dengan saya Wassalamualaikum Wr. Wb